selamat menikmati 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 sesuatu menikmati jadi jangan putuskan begitu selamat menikmati banyak orang yang tidak selamat menikmati tidak akan perbaikan selamat menikmati selamat menikmati karena orang lain menikmati selamat 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 menikmati Itu yang kemudian ketika kita mengerjakan sesuatu Sering salah karena kita tidak tuntas dalam menyelesaikan Tuntas itu tadi kakakim bukan seperti penggaris Yang begitu 30 cm kemudian berhenti Tuntas itu seperti Kalau dalam baca Quran, baca Quran itu khatam Khatam itu bukan berarti selesai Khatam itu dalam bahasa Arab artinya cincin Cincin itu berarti melingkar Awalnya dari situ akhirnya ke situ lagi gitu Balik lagi itu namanya khatam Jadi selesai yang dimaksud di kita itu adalah selesai untuk terus-menerus berputar Berarti kalau kita melakukannya Kalau sudah kita baca tingkatannya harus naik Harus kita perdalam maknanya Sudah kita perdalam maknanya harus kita mengerti dalam pelaksanaannya Kalau sudah mengerti dalam pelaksanaannya harus bisa mengajarkannya Berarti dia berputar terus-menerus tapi dalam lingkaran yang lebih dalam Atau dalam pemahaman yang lebih luas Yang dibaca ya itu-itu saja Tetapi pemahamannya lebih luas Pengamalannya lebih banyak Jadi memahami makna selesai itu bukan seperti penggaris Satu meter kemudian berhenti Dia harus kembali di awal Dan melakukan putaran Jadi selesaikan pekerjaan Supaya kita bisa lebih Mendapatkan pemahaman yang lebih detail Lebih dalam, lebih mengerti Dan kita tahu kekurangan-kekurangan kita apa Kalau kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kita Niscaya akan selalu kurang dalam mengevaluasi Karena yang kita selesaikan belum selesai Dan kita bisa mengevaluasi kalau pekerjaan itu selesai Kalau pekerjanya belum selesai kita tidak bisa evaluasi Kenapa? Karena tidak ada hasilnya Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu Pastikan selesaikan Selesaikan itu maknanya adalah Tidak berhenti sampai di situ Tetapi kita harus bisa mengevaluasi Supaya mendapatkan koreksi atas diri kita Lalu kita melakukan putaran lagi berikutnya Untuk masuk dalam etapa Tahap yang lebih tinggi lagi Sehingga istilahnya Setahap demi setahap Selevel demi selevel Setingkat demi setingkat Sampai kita menuju kepada tingkat yang lebih tinggi berikutnya Jadi selesaikan apa yang kita mulai Karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita Jangan hanya sekedar kita punya ide dan gagasan Tetapi kita tidak mau melakukannya Harusnya gini aja deh Oke Kalau gitu siapa yang mulai? Ya terserah Nah tidak boleh begitu Kita harus punya ide Kita punya keinginan untuk memulai Kita juga harus berani untuk melakukannya Sampai kapan bang? Sampai selesai Bila perlu dikawal itu idenya Itu namanya orang bertanggung jawab Jadi makna Selesaikan apa yang sudah kamu mulai Maknanya bahwa kita itu menjadi orang yang bertanggung jawab Yang kedua Bahwa kita akan senantiasa masuk Dalam putaran level pekerjaan berikutnya Level aktivitas berikutnya Sehingga kita akan semakin dalam Atau kita semakin luas Dan kita semakin berkembang Luas kan berarti makin berkembang Usaha kita makin berkembang Dagangan kita makin melebar Makin banyak Kenapa? Karena kita semakin tahu Apa yang kita mau perbaiki Kalau kita berhenti tanpa kita mengetahui Koreksi-koreksi kesalahan-kesalahan kita Maka semua yang kita lakukan kemarin Akibatnya akan menjadi biaya yang tidak bisa digantikan Sudah beli ini, sudah beli itu Sudah bikin gerobak, sudah beli bahan bakunya Mau jualan baru dua hari Capek ah kayaknya pembelinya kemarin sedikit Ya baru bukan dua hari Pancar kalau belum banyak yang tahu Jadi semoga kita memahami Dalam menyelesaikan apa yang kita sudah mulai Itu tujuannya adalah kita menemukan cara-cara terbaik Untuk melanjutkan etapa pekerjaan berikutnya Insya Allah Baik Abang, terima kasih atas Pembahasan dari materi kita di segmen awal ini Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Tentunya masih dengan melanjutkan pembahasan tema Sebelum nanti kami akan memberikan kesempatan bagi sahabat semua Untuk berinteraktif atau menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak Kami ingatkan nanti ada segmen interaktif Silahkan sahabat bisa bertanya kepada Bang Hak Via telepon di segmen interaktif dengan menghubungi nomor kami Yaitu 085-284-700-147 Atau bagi sahabat yang ingin bertanya via SMS atau WhatsApp Silahkan pertanyaannya segera dikirimkan Via SMS atau WhatsApp Maksudnya seperti yang telah yang disebutkan Ke nomor 081-321-4610 Segera dikirimkan ya Supaya nanti bisa kami bacakan Dan insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Bang Hak Berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa Silahkan sahabat kirimkan pertanyaan Anda Melalui inbox Facebook Radioku Cirebon Baik kami akan kembali untuk sahabat semua Pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Baik sahabat kembali di program Inspirasi ku dan terima kasih untuk sahabat semua Yang masih tetap bersama kami Baik yang menengarkan melalui audio frekuensi Audio streaming Atau yang sedang menyaksikan live video streaming Di Facebook Radioku Cirebon Baik sahabat kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak Di kesempatan sore hari ini Dengan pembahasan tema Yaitu selesaikan apa yang sudah kamu mulai Baik kita berikan waktu kepada Bang Hak Untuk melanjutkan pembahasan tema ini Silahkan Baik nah sahabatku di sesi yang kedua ini Banyak sekali orang-orang yang menghentikan Apa yang sudah dia mulai Karena membandingkan Kang Hakim Apa yang dia peroleh Dengan harapan yang semestinya dia inginkan gitu Lalu dia katakan Ah gak sesuai Ah kayaknya gak cocok Begitu ya Seharusnya tidak berhenti itu Ketika dalam keadaan seperti itu Harusnya Tadi saya katakan Bahwa kita mengevaluasi diri Karena dari apa yang sudah kita peroleh Dengan harapan yang semestinya kita bisa dapatkan Itu kita ada gap tuh Ada gap itu ada ruang Ruang ini yang harusnya kita bisa cari masalahnya apa Dan tidak hanya menemukan masalah Tapi harus sampai mencari akar masalahnya Jadi biasanya orang menemukan baru gejala-gejala Gejala itu dianggapnya masalah Belum Gejala itu belum masalah Gejala itu hanya yang nampak dan kelihatannya Tetapi Kalau kita mau evaluasi lebih dalam Maka kita tidak cukup hanya menemukan masalah Tapi harus menjawab akar masalahnya Nah kalau gap itu kita mau benahi Ruang masalah itu kita mau selesaikan Itu akan bertahap Kita ulangi lagi Hasilnya seperti apa kita bandingkan dengan harapan Wah kurang dikit lagi gitu Mulai lagi ulangi gitu Sampai pada akhirnya itu mendekati sesuai dengan apa yang kita inginkan Nah bisanya Dia akan mengulang-ulang seperti itu Karena dia ingin menyelesaikan apa yang sudah dia mulai Maka ketika harus sudah selesai Ulangi lagi Selesai Ulangi lagi Jadi sebenarnya selesai itu bukan berhenti Seperti tadi penggaris 100 cm Kemudian selesai Tapi diputar gitu Diulang-ulang Sampai kita menemukan Ya kalau kesempurnaan tidak Tapi menemukan sesuai dengan apa yang kita harapkan Bahkan kalau sudah memenuhi sesuai dengan apa yang kita harapkan Apakah berhenti bang Tidak Kita ganjel namanya ada standar gitu Itu namanya standarisasi Ini sudah sampai kepada titik dimana Apa yang kita harapkan terpenuhi Apakah cukup bang Tidak Kita naikin lagi levelnya Kita pengen naik bisa seperti Seperti yang Katakan kalau itu tadi misalnya di level 3 Kita akan naik sampai ke level 7 gitu Wah berarti kita mulai lagi bang Iya Kita mulai lagi gitu Jadi sekalipun kita sudah selesai memenuhi harapan kita Lakukan pengulangan Supaya kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih tinggi lagi Harus seperti itu Berarti dalam urusan dunia juga tidak ada batasnya bang Oh ya memang Dalam urusan dunia memang tidak ada batasnya Terus-benerus gitu Bahkan di dalam urusan akhirat pun jangan cukup gitu Ketika kita sudah bisa melakukan sholat 5 waktu Apakah cukup bang? Tidak Tambahkan sunahnya Sudah sunahnya juga bang Apakah cukup? Tidak Tambahkan kekusuhannya Kan lebih dalam Lebih dalam Lebih dalam gitu ya Tambahkan lagi miripnya Luruskan lagi Bacaannya Benerin lagi Sampai ketika kita melakukannya Apakah sempurna? Ya tidak mungkin kita bisa sampai kesempurnaan Tetapi sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam melakukan itu Jadi Menyelesaikan pekerjaan Apa yang sudah kita mulai Tujuannya adalah Supaya kita bisa mengevaluasi diri Kita kurangnya apa Kelemahannya dimana Masalahnya apa Semakin kita bisa dalam Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kita Semakin kita menemukan banyak kualitas-kualitas yang bisa kita buktikan Jadi Kualitas kita sebetulnya mampu memberikan yang terbaik Tetapi kadang-kadang kita berhenti Jadi seperti orang itu mengasah pisau Pisaunya belum diasah dengan baik Lalu mengatakan Udah lah cukup Eh belum tajam Kalau kemampuan Anda seperti itu Untuk menebas pohon Belum mampu Maka Jangan berhenti asah terus Setelah asah diselesai Gimana bang? Manfaatkan Jadi jangan cuman tajamnya saja Banyak orang cuman tajamnya saja Artinya Teorinya pinter Kuliahnya tinggi Perguruan tingginya dimana saja dia mau cari Tapi begitu selesai Dia tidak aplikasikan dalam aktivitas kehidupannya Pekerjaannya tidak digunakan Dia tidak punya kreativitas untuk memanfaatkan pengetahuan yang selama ini dia dapatkan Akibatnya ya Sepertinya sudah Gul selesai Kuliahnya berhenti Tidak cukup berhenti kuliahnya Ada etapa berikutnya Aplikasi dari kuliah Anda Dalam pekerjaan Dalam usaha Begitu dia memulai pekerjaan dan usaha Kan dia mulai nol lagi Disitu mulai lagi potaran berikutnya Begitulah kehidupan Sampai kapan bang? Sampai pada saat kita di kuliah lahat Itu dikubur Itu baru finish bang ya? Finish di urusan dunia Tapi kan mulai lagi yang baru Mulai lagi yang baru di alam barzahnya Dan itu tidak berhenti Apa yang sudah kita kerjakan berdampak di alam barzah? Sangat berdampak Maka begitulah saat kita mengerjakan sesuatu Jangan seperti penggaris Setelah selesai berhenti sampai disitu Tidak Harus mengulang berputar terus-menerus Tujuannya Apa yang sudah kita mulai itu Punya dampak-dampak kebaikan Insya Allah bagi mereka orang-orang yang Mau mengevaluasi Dari apa yang dia peroleh Lalu dia bandingkan dengan harapannya Dia lihat gapnya dari mana Lalu dia perbaiki Ketika dia sudah memperbaiki Sampai akhirnya mendekati Kepada apa yang diharapkan Nah ketika sudah mendekati Apa yang diharapkan Disitu ada muncul keyakinan Semakin jauh dari harapan Semakin kecil keyakinan Tingginya keraguan Semakin mendekati harapan Tingginya keyakinan Kecilnya keraguan Jadi penting kita membandingkan Lalu mengevaluasi diri Jangan cukup hanya membandingkan Terus berhenti Kalau membandingkan terus berhenti Wah yang ada kecil hati Wah aku gak bisa bang Saya gak bisa bang Pengennya begitu Hasilnya begini Udah ah Hei jangan berhenti Apa kesalahannya Apa kekurangannya Padahal aku sudah lakukan begini bang Iya menurut kamu Tapi menurut orang lain Bisa jadi kamu banyak kurangnya Jangan menganggap Bahwa kita sudah melakukannya Dengan sempurna Akan banyak kekurangan-kekurangan Kalau kita mau membuka diri kita sendiri Itu Nah lalu kemudian dalam aktivitas Kita juga sama Kang Hakim Seperti kalau kita ngobrol Jangan hentikan pembicaraan orang Kadang-kadang kita sering itu Memotong pembicaraan orang Iya kan Belum selesai dia menyampaikan Sebenar-sebenar Selesaikan dulu gitu Pembicaraan orang selesaikan dulu Sehingga kita bisa menangkap maknanya Dan tidak salah di dalam Memberikan justifikasi Banyak orang salah justifikasi Karena belum selesai dia untuk Mengungkapkan apa yang diharapkan Apa yang diinginkan Lalu dipotong Nah ini terjadi perdebatan Debat kusir berkepanjangan Gara-gara kita tidak pandai menghargai Orang untuk menyelesaikan Apa yang dia mulai Jadi Come on Tidak hanya pekerjaan Tidak hanya dalam urusan usaha Tapi dalam Conversation Dalam dialog Dalam penghargaan kita Kepada orang lain Kita juga hargai Supaya dalam penghargaan ini Kita lebih bisa memahami Isi hati orang lain Tentunya apa yang disampaikan Gambaran isi hatinya Gitu ya Kalau kita Betul-betul ingin Mengetahui si hatinya Dengarkan apa yang Dikatakan Jadi jangan sampai kita memutus Ini terjadi kepada keluarga Gitu Kadang-kadang suami bilang Udah lama Udah mah Udah mah Gitu Selesaikan dulu Sampai mengerti Sampai faham Sebaliknya juga sebegitu Sang istri harus bisa mendengarkan Apa yang dimau oleh suami Sehingga apa yang diharapkan oleh suami Istrinya itu bisa faham Sehingga yuk Kita budayakannya Kang Hakim Selesaikan dulu Supaya bisa faham Jangan belum apa-apa Dihentikan gitu ya Kalau begitu Nanti takutnya salah tafsir Dalam pekerjaan juga begitu Harusnya sampai kepada ujung Tetapi karena kita Menghentikan belum selesai Akibatnya pekerjanya Dinilai dengan tidak Baik Insya Allah Baik Terima kasih Untuk pembahasan Di segmen kedua ini Kita akan lanjutkan lagi Pembahasan tema ini Di segmen ketiga Baru di segmen keempat Nanti kami berikan waktu Bagi sahabat yang ingin Menyampaikan pertanyaan Kepada Bang Hak Silahkan Anda bisa bersiap-siap Bagi yang ingin bertanya Via telepon Dengan alat komunikasi Anda Untuk disiapkan Supaya nanti Saat Segmen interaktif dibuka Anda bisa langsung Menghubungi nomor telepon kami Yaitu 085-284-700-147 Atau bagi sahabat yang ingin Bertanya via SMS Maksudnya Dan juga via WhatsApp Silahkan bisa segera Dikirimkan pertanyaannya Dari sekarang Supaya nanti bisa Kami bacakan Pertanyaannya Dan insya Allah Kami jawab oleh Bang Hak Silahkan dikirimkan Ke nomor 081-321-461-079 Dan berikutnya Bagi sahabat yang ingin Bertanya melalui Facebook Silahkan Anda kirimkan Pertanyaan Melalui Inbox Facebook Radio Kocerebon Baik Kami akan kembali Untuk sahabat semua Setelah yang berikut ini Pastikan tetap bersama kami Di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Baik sahabat kembali Di program Inspirasi Ku Dan terima kasih Untuk Anda semua Yang masih tetap bersama kami Kita akan Melakukan Belajar di kesempatan Sore hari ini Bersama Bang Hak Dengan pembahasan tema Yaitu Selesaikan Apa yang sudah Kamu mulai Baik kita Berikan waktu Kepada beliau Untuk menutaskan tema ini Baru di segmen Jogetnya akan Memberikan waktu Untuk sahabat semua Yang ingin bertanya Kepada Bang Haknya Baik Silahkan Abang Kita lanjutkan Pembahasan temanya Baik Nah sahabatku Di sesi yang ketiga ini Sama kembali Ketika Abang Mengatakan Apabila kita Menyelesaikan Satu pekerjaan Maka Tidak berhenti Sampai disitu Lanjutkan Untuk mencapai Pekerjaan yang lainnya Atau dalam kalimat Yang lain Dinyatakan Bahwa Akhir itu Harus lebih baik Dibanding dengan Awalnya Artinya Awalnya Kita punya Keinginan Punya harapan Punya cita-cita Dan keinginan Maka ketika Kita memproses Untuk bisa mencapai Apa yang kita harapkan Dan kita inginkan ini Tentunya akan Begitu banyak Hambatan Rintangan Dan tantangan Jangan sampai Kemudian Semua hambatan Rintangan Dan tantangan ini Justru menjadikan Kita tidak Mau lagi melanjutkan Dan Allah Sudah menjamin Kalau kita mau terus Pahalanya besar Gitu Karena Kita mengukur Jangan sampai Dengan Berharap Dengan hasilnya Kalau hasil itu Wa'ila rabbika Farukhab Hanya kepada Allah Kita berharap Tetapi upayanya Harusnya menjadi Tagung jawab kita Kewajiban kita Maka Memproses sesuatu Itu Begitu banyak Manfaatnya Sekalipun kita Belum sampai Kepada hasil Penghakim Disitu kita Banyak belajar Disitu kita Banyak pengetahuan Disitu kita Banyak pengalaman Yang Tidak akan Memerugikan Diri kita Meskipun Belum sampai Kepada hasilnya Dan Kalau kita Berhenti Sebelum mencapai Sesuatu Maka justru Kita akan Merugi Meruginya Karena kita Belum bisa Mengevaluasi Kita sudah Meluangkan Waktu Tenaga Dan pikiran Kalau waktu Tenaga Dan pikiran Ini tidak kita Manfaatkan Sebaik-baiknya Tetapi Kemudian kita Siasiakan Maka Al-Mubaziru Karena Orang-orang Yang membazirkan Waktu Tenaga Dan pikiran Itu bagian Dari pekerjaan Syaitan Karena Syaitan Membisikkan Keragu-raguan Sehingga Tidak yakin Untuk melanjutkan Padahal Tujuannya Baik Tetapi Karena hasilnya Tidak sesuai Dengan apa Yang diharapkan Lalu Dia Muncul Was-was Muncul Keragu-raguan Muncul Ketidakyakinan Tetapi Apabila Kita Membersamai Pekerjaan Kita Dengan Niat Lillahi Puncak Aktivitas Kita Orang-orang Ikhlas Tidak bisa Diganggu Tidak punya Keraguan Sedikit pun Dan bahkan Godaan Syaitan Tidak akan Mempan Karena ketika Hasilnya Tidak sesuai Dengan Yang diharapkan Dia katakan Ya aku ikhlas Hasilnya Segini Tidak masalah Besok Aku kerjakan Lagi Iya Dan semoga Pekerjaanku Lebih baik Dibanding Dengan kemarin Dia mulai Lagi Orang-orang Ikhlas Selalu Begitu Dan kita Kadang-kadang Hitung-hitungan Menjadikan Kita Mengatakan Wah rugi nih Sudah keluar Begini Modalnya Sekian Hasilnya Segini Sudah Berhenti Orang-orang Ikhlas Tidak begitu Alhamdulillah Sudah kasih Manfaat Banyak Kepada Orang Lain Kan Kalimatnya Begitu Sekalipun Dagangannya Belum Laku Tetapi Dia sudah Bisa Menyenangkan Ketika Melayani Orang Lain Dia berharap Bahwa Semua Yang dilakukannya Menjadi Ladang Pahala Orang Ikhlas Begitu Jadi Esoknya Dia gelar Lagi Warung Makannya Sekalipun Yang datang Cuma Empat Orang Gak Apa-apa Dia katakan Alhamdulillah Sudah bisa Menyenangkan Dan melayani Orang Lain Semoga Ada Manfaat Besoknya Dibuka Lagi Keikhlasannya Itulah Yang akan Menjadi Daya Tarik Orang Untuk Datang Dibanding Kalau Ngeluh Lagi Itu Menjadi Energi Yang Justru Akan Membuat Lari Rezeki Untuk Datang Karena Keluhan Itu Tidak Enak Didengar Siapa Yang Orang Suka Mendengar Keluhan Maka Rezeki Juga Tidak Mau Datang Karena Yang Ngeluh Tetapi Ketika Ikhlas Itu Akan Mengikat Orang Orang Itu Merasa Nyaman Di Sekitarnya Maka Ketika Dia sudah Makan Di Besoknya Tidak Hanya Sendirian Dia Bawa Teman Temannya Jadi Kalau Kita Memulai Sesuatu Pastikan Harus Sampai Pada Akhir Dan Sampai Kita Menemukan Perbaikan Dan Tidak Berhenti Sampai Disitu Lebih Dalam Lagi Putarannya Lebih Dalam Hingga Kita Pada Saat Akhirnya Menemukan Awal Untuk Meningkat Kepada Tindakan Yang Lebih Tinggi Lagi Insya Baik Terima kasih Atas Pembahasan Tema Di Kesempatan Sori Sudah Tuntas Kita Akan Beranjak Ke Seben Keempat Bagi Sahabat Yang Ingin Bertanya Segera Siapkan Alat Komunikasi Anda Supaya Nanti Bisa Menghubung Nomor Telepon Kami Yaitu 045 284 700 147 Atau Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Via SMS Atau Via WhatsApp Pertanyaannya Segera Dikirimkan Ke Nomor 081 321 461 079 Dan Bagi Sahabat Yang Ingin Bertanya Melalui Facebook Silahkan Dikirimkan Pertanyaannya Pastikan Anda Tetap Bersama Kami Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Baik Sahabat Kembali Di Program Inspirasi Kudah Terima Kasih Untuk Anda Semua Yang Masih Tetap Bersama Kami Di Program Inspirasi Kudah Sahabat Kita Kita Akan Lanjut Belajar Bersama Bang Hak Tapi Disenggul Ini Kita Sudah Memasuki Sesi Tanya Jawab Silahkan Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Segera Hubung Nomor Telepon Kami Yaitu 085 284 700 147 Atau Silahkan Anda Kirimkan Pertanyaan Via SMS Atau WhatsApp Ke Nomor 081 321 461 079 Dan Untuk Sahabat Yang Ingin Pertanya Melalui Facebook Baik Kita Bacakan Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Nabi Muhammad Dari Hamba Allah Diterbon Bang Saya Ingin Bertanya Sebagai Kepala Rumah Tangga Yang Menjadi Tulang Punggung Juga Untuk Keluarga Saya Merasa Penghasilan Saya Sebagai Karyawan Harus Ditambah Dengan Penghasilan Atau Pekerjaan Sampingan Saya Ikut Beberapa Kursus Online Ikut Beberapa Mentoring Tapi Terkadang Saya Semangat Di Awal Dan Memulai Untuk Mengikuti Arahan Atau Bimbingan Mentor Saat Menemui Kendala Atau Hasil Yang Tidak Sesuai Harapan Atau Hasil Yang Tidak Seperti Member Lain Saya Kemudian Down Dan Tergoda Untuk Mencoba Bidang Yang Lain Dengan Mentor Yang Lain Dengan Program Yang Lain Bagaimana Supaya Kita Bisa Menghasilkan Sesuai Harapan Dengan Usaha Keras Kita Agar Tidak Mudah Putus Asa Dan Juga Agar Kita Tidak Mudah Tergoda Sehingga Justru Sebenarnya Kita Punya Potensi Untuk Berhasil Tapi Karena Kita Tergoda Program Lain Akhirnya Kita Tidak Melanjutkan Apa Yang Sudah Kita Mulai Mohon Bimbingannya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Yang Harus Abang Sampaikan Yang Pertama Coba Kenali Bakat Kita Kita Kadang-kadang Tidak Kenal Bakat Kita Kita Coba Coba Kayaknya Yang Itu Sama Seperti Orang-orang Yang Kuliah Karena Bakatnya Nggak Cocok Kemudian Dalam Pertengahan Jalan Dia Ngeluh Bang Nggak Cocok Aku Mau Berhenti Kuliahnya Kok Gitu Sudah Setengah Jalan Ini Sudah Semester Empat Misalnya Nggak Cocok Bang Aku Pengen Pindah Itu Nggak Sedikit Yang Begitu Maka Saya Sarankan Coba Kenali Bakat Kita Dulu Bakat Itu Begini Yang Pertama Kita Coba Lihat Ada Kebutuhan Orang Banyak Ketika Kita Melihat Kebutuhan Orang Banyak Coba Apa Yang Kita Punya Gairah Untuk Ikut Bisa Membantu Memberikan Kontribusi Kepada Kebutuhan Itu Gitu Jadi Coba Cek Kebutuhan Orang Banyak Manusia Itu Butuh Makan Butuh Pakaian Butuh Minuman Macem-macem Manusia Itu Butuh Banyak Hal Sampai Ada Satu Pengusaha Elon Musk Misalnya Dia Bikin Pesawat Ke Mars Ke Bulan Padahal Belum Tentu Manusia Butuh Itu Tapi Dia Bikinkan Saking Banyak Orang Yang Berharap Bisa Memenuhi Kebutuhan Orang Lain Dan Kalau Kita Bisa Memenuhi Kebutuhan Orang Lain Maka Kita Akan Memiliki Banyak Saluran Rejeki Karena Kita Memenuhi Kebanyakan Rejeki Orang Lain Maka Coba Cek Di Antara Kebutuhan Orang Banyak Itu Kita Mau Ambil Pilih Yang Mana Cocoknya Yang Mana Belum Tentu Banyak Cocoknya Yang Mana Bisa Memilih Langkah Berikutnya Yang Penting Kita Ketahui Bahwa Kebutuhan Orang Itu Banyak Yang Kedua Kita Tambah Pengetahuan Kita Mungkin Kita Salah Caranya Sehingga Kita Tidak Mampu Untuk Memberikan Kontribusi Kepada Kebutuhan Orang Lain Karena Kita Tidak 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 Caranya Kalau Begitu Tambah Pengetahuannya Belajar Maka Beli sudah Memenuhi Tahap Yang Kedua Sebetulnya Sudah Belajar Ketemu Sama Mentornya Cuman Belum Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Dimana Kita Punya Gairah Kalau Kita Tidak Punya Gairah Maka Mentor Ngasih Motivasi Atau Petunjuk Apapun Kita Tidak Mau Melakukan Karena Gairah Kita Tidak 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 Kemauan Yang Kuat Yang Ada Itu Didorong Keadaan Keadaan Yang Memaksa Kita Bertindak Seperti Itu Jadi Kita Harus Bikin Alasan Yang Kuat Untuk Mau Bertindak Kalau Kita Nggak Punya Alasan Yang Kuat Kita Nggak Punya Semangat Untuk Bergerak Sama Seperti Kalau Kita Nggak Punya Alasan Untuk Bekerja Bahwa Pekerjaan Saya Ini Untuk Menafkahi Keluarga Maka Alasan Saya Bekerja Akibatnya Sia-sia Pekerjaan Saya Sepertinya Malas Malesan Karena Nggak Ada Alasan Yang Kuat Tapi Kalau Dia Kerja Kalau Dia Dagang Pengen Menafkahi Keluarga Dengan Semangat Yang Kuat Maka Bekerjanya Punya Gairah Harusnya Pulang Dia Mau Lembur Alasannya Kuat Saya Pengen Nafkahi Anak Istri Saya Bulan Depan Anak Saya Mau Masuk SMP Dan Belum Ada Biayanya Itu Alasan Yang Kuat Nah Kalau Kita Belum Bisa Alasan Yang Kuat Gairah Dan Upaya Kita Untuk Maksimal Belum Muncul Jadi Coba Abang Sarankan Beliau Sudah Lihat Kebutuhan Orang Banyak Beliau Sudah Bisa Belajar Tentang Pengetahuan Melalui Mentor Mentor Yang Ketiga Tambahkan Gairah Untuk Menemukan Alasan Yang Kuat Untuk Mau Bergerak Nah Setelah Alasan Yang Kuat Untuk Mau Bergerak Yang Keempat Saya Harus Katakan Nurannya Harus Sabar Dalam Melangkukkan Karena Kesabaran Ini Tidak Dihasilkan Seketika Tapi Dia Harus Melalui Proses Yang Panjang Mungkin Gagalnya Mungkin Diremehkannya Mungkin Dihinanya Mungkin Diejeknya Itu Menubuhkan Rasa Sabar Nah Kesabaran Ini Akan Tidak Ada Hasilnya Kalau Kita Terus Melakukan Jadi Kalau Kita Sudah Mau Melakukan Kesabaran Ini Seperti Pupuk Di Dalam Tanaman Yang Dia Akan Kita Serap Energinya Kita Bawa Sampai Menjadi Buah Yuk Kita Sabari Melakukannya Jadi Kesabaran Itu Wajahnya Bisa Berupa Kita Mau Mengevaluasi Diri Kita Memperbaiki Diri Itu Namanya Kesabaran Jadi Sabar Itu Bukan Berarti Diam Sabar Itu Berarti Kita Mengevaluasi Diri Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Yang Lebih Baik Jadi Ada Empat Saratnya Dan Beliau Sudah Melalui Dua Hal Dia Sudah Melalui Mentor Mentor Yang Menurut Beliau Mumpuni Yang Ketiga Abang Berharap Beliau Harus Punya Gairah Dan Gairah Ini Punya Alasan Yang Kuat Supaya Dia Tetap Melakukan Dan Jangan Berhenti Yang Ketiga Nuraninya Harus Punya Kesabaran Sabar Ini Yang Menunjukkan Buah Suatu Saat Nanti Sehingga Betul Janji Allah Mengatakan Beritakan Gembira Kepada Mereka Orang Yang Sabar Orang Yang Sabar Saya Jamin Hasilnya Akan Baik Saya Jamin Hasilnya Akan Baik Baik Terima kasih Semoga Bisa Dibahami Dengan Baik Oleh Sahabat Yang Bertanya Dan Semoga Bermanfaat Untuk Bisa Mengikuti Poin Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bang Hak Baik Kita Berikan Waktu Masih Cukup Insyaallah Untuk Sahabat Berikutnya Yang Ingin Bertanya Kami Buka Kesempatan Untuk Menghubungi Kami Via Telepon Silahkan Hubungi Nomor 085 284 700 147 Kemudian Untuk Sahabat Yang Ingin Bertanya Melalui SMS Atau Whatsapp Silahkan Dikirimkan Ke Nomor 081 321 4610 79 Dan Bisa Facebook Radio Kucerbon Baik Kita Bacakan Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Salli Ala Salli Ala 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 Salli Baik Ini Dengan Sahabat Kita Yang Ada Sumber Mau Bertanya Bagaimana Cara Menyemangati Suami Yang Baru Saja Diberhentikan Dari Tempatnya Bekerja Akhirnya Dia Bingung Mau Bekerja Apa Disuruh Berdagang Tidak Mau Katanya Itu Bukan Bidang Yang Dia Sukai Dan Dia Tidak Bisa Disitu Dan Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Disarankan Disarankan Ini Oh Ada Bisa Gini Ada Bisa Itu Jadi Beliau Memang Sepertinya Karakternya Plegmatis Banyak Keragu-raguan Ketika Belum Punya Pengalaman Ketika Harus Dimulai Orang-orang Plegmatis Memang Akan Sulit Didorong Kayak Apapun Sulit Saya Berharap Beliau Sang Istri Ini Justru Meneguhkan Hatinya Dulu Jadi Jangan Mendorong Tapi Meneguhkan Dulu Semoga Allah Berikan Rejeki Yang Baik Buat Kita Karena Rejeki Bisa Dalam Rupa Yang Lain Tidak Dari Tempat Pekerjaan Jadi Kalau Diberikan Rasa Tenang Justru Orang-orang Plegmatis Merasa Damai Ketika Dia Sudah Bisa Berdamai Dalam Dirinya Lalu Dia Tidak Tidak Akan Relah Membiarkan Yang Dicintainya Dalam Kadaan Menderita Maka Orang Yang Plegmatis Relam Berkorban Jadi Justru Saya Sarankan Kepada Ibu Tidak Mendorong Dorong Jangan Maksa Maksa Nantinya Dia Makin Preventive Makin Ragu Makin Apriori Makin Menyerang Saya Berharap Tidak Melakukan Itu Tetapi Berikan Bukan Motivasi Tapi Berikan Dukungan Bahwa Saya Menjamin Bahwa Allah Subhanahu Wa ta'ala Telah Memberikan Rejeki Kepada Kita Telah Lengkap Mungkin Rejeki Yang kedua Saya Sarankan Ibu Dorong Beliau Untuk Bersosialisasi Berteman Dan Berkawan Main Dekak Ketempat Cianu Main Dekak Ketempat Abang Bisa Jadi Dia Ada Ragu-ragu Gak Enak Orang Plagmatis Memang Susah Untuk Gabung Rame-rame Susah Merasa Aduh Gak Enak Aku Gak Mau Memang Begitu Bila Perlu Sama Ibu Dituntun Yuk Main Pak Abang Mungkin Akan Ada Wawasan Dan Wacana Wacana Yang Baru Jadi Ibu Suami Ibu Itu Plagmatis Karakternya Saya Tidak Nyarankan Untuk Dorong Dorong Nanti Dia Tambah Mendebat Dan Dia Tidak Akan Memberikan Potensi Terbaiknya Kali Ibu Dorong Tapi Ketika Ibu Berikan Perlukan Hangat Ketika Ibu Berikan Penghargaan Bahwa Saya Jamin Bapak Punya Punya Misi Besar Yang Allah Ingin Wujudkan Kepada Bapak Cuman Belum Ketemu Saja Jadi Ketika Dia Dibesarkan Hatinya Sudah Merasa Tenang Dan Damai Dan Dia Akan Tidak Merasa Relah Melihat Yang Dicintainya Menderita Dan Dia Akan Relah Berkorban Orang Seperti Bumi 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 Rela Dijek Dijek Rela Dicangkul Pada Akhirnya Ketika Kita Menanam Sesuatu Bumi Memberikan Unsur Unsurnya Menjadikan Ada Buah Yang Lebat Itu Seperti Itu Suami Ibu Jadi Berikan Motivasinya Bukan Didorong Berikan Ketenangan Lalu Ajak Bergaul Maka Dalam Pergaulannya Nanti Dia akan Menyimak Dia akan Melihat Saya Harus Berbuat Dan Bertindak Seperti Apa Semoga Allah Berikan Kemudahan Bagi Keluarga InsyaAllah Amin Terima kasih Atas Jawabannya Semoga Bisa Dibang Kita sudah Hampir Mereka Pukul 17.30 Waktunya Untuk Menyimpulkan Pembahasan Tepat kita Langsung Ditutup Dengan Doa Baik Sahabatku Yang disitai Allah SWT Bahwa Hari ini Kita sudah Memberikan Satu Gambaran Bahwa Apabila Kita akan Melakukan Sesuatu Maka Tuntaskan Selesaikan Karena Memang Begitulah Yang Allah Harapkan Dengan Kalimat Yang jelas Apabila Kita sudah Selesai Mengerjakan Yang satu Maka Lanjutkan Dalam Pekerjaan Yang berikutnya Maknanya Bahwa kita Dituntut Untuk Menyelesaikan Setiap Tindakan Tindakan Yang kita Mulai Harus Selesaikan Karena Tidak Selesai Sampai Disitu Ada Pekerjaan Lain Yang menunggu Kita Apabila Kita Mau Segera Untuk Menyelesaikan Maka Kita Akan Masuk Dalam Etapa Yang Lebih Tinggi Yang Lebih Luas Lagi Yang Lebih Dalam Lagi Sehingga Apabila Mereka Mau Berputar Terus Menerus Menyelesaikan Putaran Berikutnya Menyelesaikan Putaran Berikutnya Terus Menerus Seperti Khotam Tadi Seperti Cincin Apabila Kita Baca Quran Itu Khotam Bukan Berarti Selesai Bukan Berarti Finish Bukan Berarti The end Bukan Berarti Kemudian Ya Berhenti Bukan Tetapi Harus Kembali Berputar Lagi Lebih Dalam Lebih Luas Lebih Faham Maknanya Maka Seperti itulah Menyelesaikan Sesuatu Maknanya Kita Segera Bertindak Setelah Selesai Kita Mengulangi Lagi Lebih Dalam Dan Lebih Luas Sehingga Kita Dengan Cara Metode Seperti Itu Insya Allah Yang Lebih Banyak Dengan Kefahaman Yang Lebih Banyak Akan Terbuka Pintu Pintu Kemudahan Dari Setiap Wajah Kesulitan Yang Ditampakan Kepada Diri Kita Semoga Allah Menjadikan Semua Urusan Kita Menjadi Mudah Semoga Allah Menjadikan Kita Bisa Memandang Bahwa Dibalik Kesulitan Ada Kemudahan Dan Semoga Allah Meneguhkan Keyakinan Kita Menghilangkan Dan Mengangkat Keraguan Kita Hingga Kita Terus Berupaya Sebagaimana Tawakal Al-Allah Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Abang Atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Kami Semua Dan Terima Kasih Juga Untuk Sahabat Atas Kebersamaannya Kami Mohon Maaf Atas Kekurangan Apabila Ada Yang Salah Atau Kurang Berkenan Dalam Panyain Kami Mohon Dimaafkan Dan Juga Untuk Radio Kunyak Terima Kasih Atas Kerjasamanya Semoga Upaya Kita Dalam Perjuangan Dakwah Di Radio Kauh Menjadi Sebab Kita Dimuliyak Al-Ihla Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dunia Dan Juga Di Akhirat Amin Baik Kita Tutup Kebersamaan Di Kesempatan Hari Ini Dengan